Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau kasih tips ke kalian semua ya Yang pengen pecah telur di tiktok shop Jadi guys, aku hari ini tuh udah buka toko sekitar 6 harian guys 6 harian dan itu pecah telur hampir tiap hari Berarti bukan pecah telur lagi ya Maksudnya ada produk yang terjual hampir tiap hari Aku mau kasih tipsnya ke kalian ya Tapi aku mau liatin dulu nih ke kalian mengenai produk aku yang terjual Jadi biar gak tipu-tipu bener gak sih gitu Aku bener-bener kayak produknya banyak yang terjual Pertama, mau liat dulu nih disini ya Di menunggu proses Nah jadi ini adalah live aku tadi malem guys Ini live-nya di jam 8 maleman lah ya Ini tuh Oktober tanggalnya 9 Ini 7 produk yang terjual ya Yang menunggu di proses Terus yang sedang dikirim Nah ini yang sedang dikirim lumayan juga ya Lumayan nih yang sedang dikirim Ini live aku sebelum-sebelumnya Terus ini yang terkirim ya guys Ini selama 6 harian Aku live tiap hari itu selalu aja ada yang CO Nah ini yang pertama nih Yang pertama live itu ada disini Produk terkirim Terus kita coba lihat di analisa data Kalau di analisa data bentuknya sih kayak gini ya Live streaming Bentar Kita cek dulu Analisa data sih cuman kayak gini Penghasilannya RP0 RP0 gitu Terus kita coba lihat Di keuangan ya Nah di keuangan biar bisa tahu Dimana apa sih Yang udah beres nih Nah ini yang udah beres ya Yang udah beres Untuk pesanan Cuman Gak bisa ditarik Belum bisa guys Karena kan harus waktunya 7 hari ya Nah Lanjut Mau lihat analisa data Selama live ya guys Supaya lebih Enak dilihatnya Kita pilih nih 7 hari terakhir Nih 7 hari terakhir Ini aku kan Mulai live itu Disini nih Di tanggal 5 ya Di tanggal 5 Dan sekarang tuh Tanggal 7 ya Tanggal 7 Oktober Oh sorry sorry Enggak Enggak di tanggal 5 Ini Yang tanggal 5 Live nya maksudnya Kalau awal-awalnya Di tanggal 1 nih guys Berarti udah kurang lebih 7 harian ya Nah kalau ini cuma Trial doang nih Ini baru coba-coba Untuk live Takutnya keranjang kuningnya Tidak muncul ya Ini masih di tanggal 1 Nah ini Yang 38.000 Penghasilan Di tanggal 1 Jadi pecah telor Pertama kali guys Penontonnya Cuman 32 38.400 Di tanggal 1 Pecah telor ya Terus Aku live lagi guys Di tanggal 2 Nih kalian bisa liat Tanggal 2 Bulan 10 ya Jadi memang aku live nya Tiap hari Tiap malem Cuman malem doang sih Sekitar 1 jaman lah Besti live nya tuh 1 sampai 2 jam lah ya Nah Tanggal 2 itu Aku ada penghasilan Di 83.400 Jadi alhamdulillah banget Selama buka toko Selama 7 hari ya Aku live dari Mulai tanggal 1 Itu ada yang CO guys Udah pecah telor Terus tanggal 2 nya Aku live lagi Pecah telor lagi Di 83.000 Di tanggal 3 nya Aku live lagi guys Itu pecah telor lagi Di 66.000 Penontonnya Udah mulai ningkat ya guys Di 341 Nah Di tanggal 4 nya nih Kalian Kalau ini tuh Yang RPN 0 Ini aku cuman nyobain Nyobain kayak Apa namanya Nyobain opening nya tuh Maksudnya keranjang kurungnya Muncul atau enggak Terus Misalnya gak ada yang nonton nih Di part ini gitu loh Nah di part yang ini Tanggal 4 Itu aku Live lagi Dapet lagi guys 252.000 Penontonnya 1.200an Lumayan banget ya kan Nah tanggal 5 nya Jadi aku kan live Tiap hari Tanggal 5 aku dapet lagi guys Di 114 Penontonnya di 933 Kalau penonton tuh Turun naik ya Kadang banyak Kadang enggak gitu Tergantung Harga-harganya gitu Nah terus Ini di tanggal 5 ya Aku ada lagi Nah Kalau misalkan mau cek Berarti hari ini Hari ini 28 hari terakhir aja Nih Udah deh Analisa datanya Cuman nyampe sini doang guys Jadi cuman baru Nyampe tanggal 5 Kalau malem tadi kan Tanggal 7 Itu belum masuk ya Belum masuk Di analisa data Jadi aku infoin Aku live tiap hari Pecah talor tiap hari guys Jadi Setiap malem tuh Pasti aja Ada yang beli Lumayan banget sih Kalau menurut aku ya Jualan Nyobain jualan Pertama kali Di tiktok shop Itu lumayan cepet Keluar barangnya Alhamdulillah banget sih Dan aku mau kasih tipsnya nih Buat kalian semua Apa yang harus dilakuin gitu Dan prepare-nya apa aja nih Supaya Produk yang di live kan Menarik Pertama Jadi Pertama itu Aku kan Jualannya itu Jualan baju ya guys Crew neck gitu Crew neck hoodie Barang thrifting Barang thrifting Jadi aku jual Jadi pertama kali jual Itu harganya aku Harga pasaran dulu Maksudnya lumayan agak tinggi Harga pasarannya Soalnya kan kita Cari untung dulu nih Cari untungnya Tapi tipis-tipis aja guys Nah itu untuk Yang pertama kali disiapin harga ya Terus produk juga kalian Produknya jangan Produknya jangan cuman Dua biji Tiga biji Pokoknya tuh bikin Menarik Aku waktu itu Pertama kali live Produknya di 20 peaches guys Dan 20 peaches udah keluar Sekitar 14 Waktu itu 14 peaches Jadi aku udah restock lagi nih Ini adalah restock aku yang kedua Pada tanggal Berarti tanggal 6 kemarin Restock Terus malemnya live lagi Keluar lagi 5 peaches Lumayan sih Ya maksudnya kayak Lumayannya tuh Buat pemula Menurut aku Lumayan banget guys Buat pemula Karena aku jujur Aku tuh posting Produk Sebenernya gak di TikTok shop doang Aku posting produk juga di Shopee Cuman karena di Shopee tuh Saingannya ketat Terus selain saingan juga Mungkin kayak orang Kalau mau belanja kan Lihat review ya Aku juga gak live di Shopee Dan gak pernah ada yang beli Sampai saat ini guys Di Shopee Jadi aku lebih fokus Ke TikTok dulu deh Karena di TikTok lumayan rame Dan penghasilannya juga Lumayan oke Adminnya cuma 2 ribu guys Kena 2 ribu doang ya Aku selama ini gitu Terus tips yang kedua Live-nya tiap hari Kalau misalkan kalian Aku kan kebetulan Bekerja ya Dari jam Dari pagi sampai jam 4 Sore Itu aku bekerja Jadi aku live-nya Di malam hari Tapi kalau buat Misalnya buat temen-temen Yang di rumah Itu kalian bisa live Sehari 3 kali Misalnya pagi live Terus siangnya live Kemudian malam Bisa live juga Atau sore Atau sore gitu Jadi kan lumayan banget Durasi live-nya kan Berarti udah triple tuh Aku aja yang live Cuman di malam hari 1-2 jam doang Itu bisa pecah telur Tiap hari Apalagi yang live-nya Sampai 3 kali Itu pasti kayaknya Lumayan banget deh guys Jadi kalian harus cobain Terus tips yang selanjutnya Kalian harus konsisten ya Untuk live-nya itu Usahain live tiap hari Live streaming tiap hari Karena orang biasanya Kayak follow-follow Kita cepet banget guys Yang banyak yang follow juga Kayak pergerakannya Lumayan banget Banyak yang follow host Ketika live Selain itu juga Gaya untuk live-nya Bikin menarik guys Kayak misalnya kan Ya kalian semangat Pas live Jangan Jangan menye-menye Semangat Pokoknya aku dulu semangat guys Kalau live itu misalkan Produk apa yang mau di spill Misalnya warna apa Langsung aja di komen Gitu-gitu guys Jadi nanti tuh Bakalan banyak yang komen Rame banget Sumpah Rame banget Aku kan emang hobi banget Kayak jualan kayak gini Apalagi live Itu aku seneng banget Makanya kayak ngerasa Nggak ada beban gitu Enjoy aja Makanya kalian juga harus Bener-bener enjoy saat live Kemudian service ke penonton Juga harus oke Maksudnya kayak Ada yang spill warna ini Coba di Coba gercep gitu ya Gercep spill Terus kayak misalkan Ada yang nanya Coba langsung gercep di jawab Jadi kayak feedbacknya Bagus banget Antara penonton Sama host Sama kita nih Ketika live Itu sih Tips dan triknya dari aku Ya selama ini Buat pemula Oke guys itu dia video dari aku ya Semoga membantu Buat para pemula Yang lagi jualan di tiktok Jangan lupa like Comment subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye